Udah mau menang nih, aduh Bab, ngapain sih? Kok dari tadi aku liatin main HP terus Nggak shooting-shooting? Iya nih, lagi main Shopee Candy nih, jadi salvo Mana? Tuh, aku menang loh, liat deh Ini supaya dapet iPhone 11 nih Sekali aja kan, bisa upgrade HP Hah? iPhone 11? Cuman main game aja gitu? Iya, cuman main game aja Emang kamu nggak tau kalo Shopee Candy ada grand prize iPhone 11? Enggak, jadi itu gimana sih? Nah, jadi Shopee itu mengeluarkan game baru Namanya Shopee Candy Dan Shopee Candy ini setiap minggunya memberikan grand prize kepada pemain yang beruntung Oh, terus kalo nggak dapet iPhone 11 gimana? Jangan khawatir, karena berlian yang kita dapatkan dari setiap misi di Shopee Candy Bisa kita tuker dengan voucher toko, voucher gratis ongkir Menarik banget kan? Jadi sekarang aku jelasin cara mainnya ya Jadi pertama, kita harus buka aplikasi Shopee Lalu klik Shopee Games Kemudian kita pilih Shopee Candy Nah, kita cuma tinggal main aja deh Dengan menggeser dan pasangkan minimal 3 permen dengan warna yang sama Untuk menghapus permen dan mendapat skor Kayak yang aku lagi mainin sekarang nih Nah, di permainan ini kita dikasih 3 nyawa yang hanya akan berkurang saat gagal melewati suatu babak Nyawa diperbaharui setiap 3 jam Kalo nyawa kita udah habis, kita bisa mendapat nyawa secara instan nih dengan cara minta bantuan teman atau share Atau juga dengan membeli nyawa seharga 200 koin Shopee Kalo aku sih sangat nyaranin banget, lebih baik kita tuker koin Shopee-nya supaya kita gak nanggung mainnya, ya kan? Nah, misi di tiap babak itu juga berbeda-beda Contohnya mendapatkan sejumlah skor tertentu Menghancurkan jelly atau box Menghancurkan sejumlah permen Atau menjatuhkan beberapa biskuit ke bawah Dan masih banyak misi-misi lainnya Nah, terakhir tinggal tuker berlian deh yang tadi kita dapet dari misi Kita bisa tuker dengan berbagai hadiah dari Shopee Seperti yang aku udah jelasin di awal tadi Nah, aku juga punya tips and trik Supaya kita bisa lebih berpeluang menangin iPhone 11 dari Shopee Candy ini Nah, yang pertama tuh caranya kita bikin special item gitu Nah, jadi special item ini tuh kita bikin dari menggabungkan minimal 4 permen dengan warna yang sama Trik kedua adalah kita gabungkan 2 special item untuk mendapatkan efek dan poin yang lebih besar Trik ketiga, kita tuker koin kita supaya kita bisa dapet nyawa tambahan Dan bisa lebih cepat menyelesaikan setiap misi-misinya Dan juga usahakan setiap misi-nya itu kita dapet bintang 3 Supaya kita lebih berpeluang dapetin iPhone 11 guys Kayak aku tadi tuh dapet bintang 3 Nah, trik terakhir adalah Kalau misalnya kita udah hampir menang nih Tapi kita udah kehabisan langkah Lebih baik kita tukarkan aja koin Shopee-nya Supaya kita bisa dapet 3 langkah tambahan Semoga kita semua beruntung dan bisa dapetin iPhone 11 Oke? Good luck guys! Oke deh, sekarang kita lanjut ke videonya yuk! Jadi di video kali ini aku akan fokus ke sweater alias jumper Hampir semua bahan yang aku beli ini bahan rajutan Tapi ada beberapa bahan yang non-rajut juga Jadi ini dia produk pertama yang aku beli Di toko-nya sih namanya Merah Muda Tapi menurut aku ini tuh lebih keungu ya Warnanya daripada Merah Muda Awalnya aku berekspektasi dia akan yang super jatuh Dan agak tipis gitu Tapi ternyata bahannya itu aslinya cukup tebal ya Dia nggak tipis Nah, dia materialnya seperti ini Finish-nya kayak gini guys Tuh, kalau dari luar seperti ini Jadi aku nggak tau ini namanya apa Tapi nggak dijahit rapih gitu ya Unfinish gitu emang dia modal-modalannya Terus sama, lehernya juga gitu Tapi ini kayak apa ya? Di obras? Di neci? I don't know Pokoknya dia pinggirnya yang seperti ini ya Nah, untuk produk kedua tuh modelnya seperti ini guys Memang dia cukup ngepress sih menurut aku Kalau untuk ukuran badan aku Nah, yang ini tuh tangannya bisa dipanjangin seperti ini Bahannya memang stretchy banget tuh Dia bener-bener se-stretchy itu guys Nah, jadi dia memang Kalau misalnya dipakai tuh bakal nyesuaiin Walaupun badan kamu gede gitu Tapi dia akan fit in ke badan gitu Nah, menurut aku Kalau kamu nggak pake kerudung Ini oke banget Dipake sama rok Sama celana juga bisa Kalau untuk yang berkerudung Kayaknya lebih bagus kalau dipake Buat di dalam Terus di luarnya kamu bisa pake blazer Baik blazer yang kutungan aja Yang segini doang Yang panjang gitu Atau mungkin kamu bisa pake luaran outer Kayak kardigan 3x4 gitu Jadi ala-ala korea yang tumpuk-tumpuk gitu Bajunya By the way, ini tuh bahannya se-adem itu ya Bener-bener adem banget Enak Kulitnya tuh dingin rasanya Jadi menurut aku harga Rp 85.000 Walaupun cuma kayak gini doang Worth it sih Karena dia memang bahannya enak dan adem Dan bahan yang bagus Karena kalian liat kan Dia se-stretch itu Ini tebel juga gitu Menurut aku ini berkualitas banget sih Kalau untuk dari segi bahannya Nah jadi dia tuh bentuknya v-neck kayak gini Tapi v-necknya bukan yang Wah gitu Jadi kalau kamu pake kerudung Kita tinggal pake ciput aja tuh Udah aman gitu ya kan Harganya cuma Rp 57.000 Tapi secantik itu Selucu itu Dan dia tuh oversize-nya tuh lucu Kalau misalnya kamu pake kerudung Dan mau pake celana jeans Ini bisa banget Karena dia nutupin pantat belakangnya Jadi kalau kamu pake celana jeans ini Oke banget Lucu banget Kayak kamu keliatan simple Tapi yang lucu deh pokoknya Walaupun memang bahannya bukan bahan Paling adem banget gitu Enggak Dia bahannya ya normal aja gitu Rajutan biasa Enggak adem-adem banget Tapi Ya tapi bagus gitu Gimana ya Sesuai lah dengan harganya Nah tuh dia tipe bahannya kayak gini Tulit merahnya tuh lucu banget Fix merah-merah Korea gitu Dan tangannya juga kepanjangan Bisa segini Jadi lucu banget Worth it banget Untuk harga Rp 57.000 gitu Seenggaknya aku mikir Ini tuh semurah-murahnya ya Untuk ukuran sebesar ini tuh Seenggaknya di Rp 78.500 Tapi ini ternyata Rp 57.000 Kalian harus banget beli sih Kalau yang itu Produk selanjutnya yang aku beli Nah dia modelannya kayak gini Tuh liat guys Ini bawahnya tuh Eh pinggirnya itu kayak Tuh ke bawah gini Kayak nge-batwing gitu Nah lagi-lagi menurut aku Produk ini tuh cocok banget Kalau kita pake sama bawahan Yang agak gombrang-gombrang Bawahannya bisa pake rok Bisa pake palazzo gitu Atau kayak plisket-plisket gitu Celana plisket atau rok plisket Akan lucu banget pake ini Untuk kamu yang berhijak Aku menyarankan Kamu pake daleman lagi Supaya nanti Kalau kamu ngangkat tangan gitu ya Accidentally Takutnya perut kamu keliatan Gitu Jadi lebih baik pake daleman lagi Tapi ini lucu banget sih Nih dia kayak ada aksennya gini Itu bikin lucu banget Harganya cuma Rp42.569 Alias Rp43.000 lah ya Kita buletin aja Jadi murah Banget murah meriah Untuk bahannya sendiri Ya bukan bahan yang Super adem apa gimana Tapi normal gitu Kayak rajutan normal aja gitu Lucu Nah ini bahannya Lebih tipis daripada yang merah tadi Gitu guys Itu dia tadi Shopee haul aku Untuk sweater-sweater Yang basically Hampir semua yang aku review ini Bahannya rajut Walaupun Ada beberapa yang Semacam rajut Atau bukan rajut gitu ya Jangan lupa juga mainin Shopee Candy Karena ternyata Shopee Candy itu Seru guys Aku Gak punya game Di HP sama sekali Satupun Dan aku cuma main Game-nya dari Shopee Karena aku kayak Daripada gue main game Download gitu ya Memory penuh Nambah-nambah memory Tapi aku juga gak terlalu sering mainin Mendingan aku sekalian aja Aku main di Shopee Apa ya Kayak aku ada hiburan aja gitu Sambil belanja Kadang-kadang aku main game dulu Dan lumayan bisa nambah-nambah juga Dapet free ongkir Jadi main gamenya tuh Kayak berasa Berfaedah gitu Karena kita bisa dapetin Sesuatu Atau syukur-syukur Bisa dapet grand prize gitu Jadi jangan lupa mainin Shopee Candy-nya ya Oke udah segitu dulu aja Review kali ini Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa dulu like Dan subscribe ke channel aku Supaya kalian gak ketinggalan Video selanjutnya Dan juga kalo kalian ada request Aku harus bikin Shopee haul Apalagi kedepannya Atau aku harus Review apalagi kedepannya Kalian boleh komen Di bawah Aku sih Plannya kedepan Aku mau bikin yang Anting-antingan Karena kalian suka nanya kan Anting yang aku pake Kenapa aku hari ini Gak pake anting